Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Provinsi Bengkulu semakin meluas menjelang hari raya Idulodha. Teknik pemotongan hewan kurban disosialisasikan secara cepat guna meminjamisir penyebaran PMK. Ternak yang memiliki gejala penyakit mulut dan kuku ringan masih sah menjadi hewan kurban. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK ringan pada hewan kurban, pemotongan hewan kurban diimbau, dilakukan dengan cepat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ditargetkan pemotongan hewan kurban akan selesai paling lama 4 jam. Hal ini dikarenakan hewan yang terpapar PMK beresiko penularan wabah PMK ke hewan ternak lainnya secara cepat. Sehingga hewan kurban yang bergejala PMK ringan harus cepat ditangani agar tidak menularkan wabah pada hewan lainnya. Oleh karena itu, sekarang ini kita mengundang beberapa pengurus masjid yang ada di kuku kapal ini untuk memberikan pengarahan, memberikan pengetahuan tentang yang pertama bagaimana tata cara pemotongan hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan tarian Islam, kemudian sesuai dengan aspek hijen sanitasi, sesuai dengan kesejahteraan hewan, kemudian nanti kaitannya dengan aspek resiko penyebaran PMK pada saat pemotongan hewan kurban itu. Saat ini wabah PMK di Provinsi Bengkulu semakin meluas. Ada lima kabupaten yang mana hewan ternak terpapar wabah PMK. Di antaranya Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, dan Bengkulu Selatan. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.